Hai hai, guys buat kamu pecinta wisata yang memacu adrenalin dan pastinya unik banget, kamu harus tau nih tempat-tempat wisata ini. Mulai dari terbang bersama elang, hingga banji jamping ke kawah gunung berapi. Wah, pasti pada penasaran kan? Makanya ikutin terus video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu dong bagi yang belum supaya gak ketinggalan info seru lainnya. Para Hawking Wah guys, unik banget deh nih. Di Nepal ada wisata para layang yang beda dari biasanya. Selain menyuguhkan pemandangan yang indah dari ketinggian, kamu juga bisa berinteraksi dengan elang lho. Scott Mason yang merupakan pecinta burung sengaja membuat pariwisata ini untuk meningkatkan interaksi antara manusia dengan burung terutama elang. Di para Hawking ini, kamu akan menjelajah mengikuti arah angin dengan berbekal potongan daging yang nantinya digunakan sebagai umpan agar para elang hinggap di tangan kamu dan memakannya. Para elang yang ada di sini juga gak dikurung maupun diikat, Jadi pariwisata ini sama sekali gak ada unsur paksaan atau penyiksaan terhadap burung elang. Dilansir dari Daily Mail, Mason berkata bahwa wisata ini merupakan hubungan simbiosis yang sempurna. Untuk merasakan pengalaman ini, kamu harus merogoh kocek sebesar 200 euro atau sekitar 3,4 juta rupiah. Wah, bakalan jadi pengalaman yang luar biasa ya pastinya guys. Wisata Teng Ada kabar gembira nih buat kamu para pecinta militer dan wisata ekstrim. DriveTanks.com asal Texas, Amerika Serikat memberikan kamu pengalaman wisata tank yang seru banget. Kamu diperbolehkan mengendarai dan menembakkan meriam dari tank sungguhan. Tempat wisata ini juga masih terbilang baru karena dibuka sekitar 2 tahun yang lalu. Di sini, kamu bisa memilih paket wisata menaiki tank, menembakkan meriam, senapan mesin, dan pelontar api. Koleksi yang mereka miliki juga cukup lengkap, tapi kamu juga harus merogoh kocek yang banyak untuk bisa menikmati wisata ekstrim ini. Soalnya nih guys, untuk menaiki tank M4A2E8 ini dikenakan biaya sekitar 24 juta rupiah. Durasi waktu yang dimiliki tergantung dengan paket wisata apa yang kamu pilih juga. Buat pecinta game perang, kamu wajib coba nih. Jembatan Renggang Wangshengten Park, China Waduh, apa nggak ngeri ya guys jalan di jembatan renggang dan tinggi begitu? Berlokasi di Taman Wisata Wangsheng di Chongqing, China. Tempat wisata ini memang menyediakan atraksi-atraksi ekstrim yang siap bikin jantung kamu copot. Nah, salah satunya yang paling bikin ngilu yaitu jembatan renggang ini. Dengan ketinggian 500 kaki atau 153 meter, kamu hanya berbekal tali pengaman untuk menyeberangi jembatan renggang ini. Dan kamu bebas melewatinya dengan cara apapun, mulai dari berjalan sampai berlari. Nggak sedikit loh orang yang nggak sengaja tersandung dan jatuh. Ya, meskipun pakai tali pengaman, tetap aja kan bikin deg-degan banget. One Man Slingshot Peru Wisata adrenalin ini pasti bikin kamu deg-degan deh guys. Soalnya nih, permainan One Man Slingshot ini mengharuskan mengikat kakimu dengan tali khusus yang elastis dan kawat baja yang terpasang di menara setinggi 95 meter dan akan melemparmu seperti ketapel. Kamu bakalan melesat ke udara dalam kecepatan tinggi sampai ke puncak lontaran dan kamu akan kembali turun ke bumi dengan kecepatan yang sama. Begitu seterusnya hingga ayunan itu meredah dengan sendirinya. Kamu bisa mencoba permainan ini di kota Cusco, Peru dengan biaya untuk sekali coba yaitu 84 dolar atau setara dengan 1.150.000 rupiah. Banji Jumping Guys, sudahkah kamu mencoba banji jumping? Sensasi lain akan kamu rasakan bila mencoba aktivitas banji jumping ini di kota Pucon, Chile. Di sini, kamu akan merasakan sensasi lompat ke kawah gunung berapi dan kawah yang digunakan untuk banji jumping itu merupakan bagian dari gunung Vilarica yang masih aktif dan bisa meletus kapan aja. Nah, kawah gunung ini memiliki suhu 70 hingga 1200 derajat Celcius. Untuk bisa melompat ke kawah gunung berapi itu, kamu harus menempuh perjalanan menggunakan helikopter. Setelah sampai di tempat tujuan, kamu akan diikat kakinya menggunakan tali sepanjang 106 meter. Terus nih, kalau udah siap, kamu dipersilahkan untuk melompat. Jarak antara kawah dengan kepala kira-kira 213 meter. Nah, biar kamu terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan, menandatangani surat perjanjian sebelum melompat terlebih dahulu. Isi surat itu adalah membebaskan perusahaan dari tuntutan apapun bila terjadi sesuatu. Apa kamu berani coba? Biayanya sebesar 15.000 USD atau sekitar 200 jutaan. Mahal juga ya? Gelinding di New Zealand Kalau kamu termasuk orang yang berjiwa petualang nih guys, maka kamu harus coba nih, berguling dari puncak bukit di Rotorua, Selandia Baru. Rotorua merupakan ibu kota dari segala kegiatan petualangan di Selandia Baru. Salah satu aktivitas ekstrim yang bisa dilakukan ialah naik oggo. Oggo merupakan wahana berbentuk bola besar dengan diameter sekitar 3,2 meter. Wahana ini sering disebut zorbing atau bola bergelinding dari atas bukit. Kamu bisa masuk ke dalam bola itu dan berada di dalam ruangan dengan diameter sekitar 1,8 meter. Bola ini digulingkan dari puncak bukit dan keseruan akan bertambah karena di dalam bola besar itu diisi air dan bola ini bisa memuat sampai 3 orang dewasa. Nah ini nih keseruannya guys, kamu bisa berteriak dan tertawa bersama teman saat berguling bersama-sama. Ada dua trek yang bisa dipilih yaitu jalur yang lurus dan jalur zigzag. Juga panjang lintasan ini mencapai 340 meter. Harga yang ditawarkan juga lumayan guys, yaitu 80 dolar Selandia Baru atau sekitar 759 ribu rupiah untuk dua kali naik oggo di trek yang berbeda. Cobain tuh guys, seru deh pastinya. Wing Walking Mungkin kamu belum pernah dengar istilah wing walking. Soalnya nih guys, emang gak banyak orang yang berani melakukan hal ini. Untuk melakukan wing walking, kamu harus menaiki pesawat perang dunia pertama yang berukuran kecil dan dipiloti oleh pilot profesional di kursi belakangnya. Tapi guys, pesawat ini bisa terbang dengan kecepatan sekitar 240 km per jam loh. Terus nih, kamu harus diikat dengan menggunakan tali harness yang sangat kuat. Abis itu harus merangkak keluar dari pesawat dan berdiri di tengah sayapnya. Sang pilot akan melakukan manuver hammerhead atau menukik tajam ke atas, lalu setelah beberapa saat dengan kecepatan tinggi menukik ke bawah. Kebayang kan guys, gimana ngerinya? Memacu adrenalin banget. Untuk melakukan wing walking ini, kamu harus ke XX Inggris dan membayar sebesar 850 pound sterling atau setara dengan 16 jutaan rupiah. Wah, mahal juga ya. Gimana guys? Pengen coba yang mana nih? Oh ya, jangan lupa ya, like dan share video ini kalau kamu suka. Arigato gozaimasu!